Pemirsa untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah dan membangun daya sain Jabar, Pemprov Jabar didukung Bank Indonesia, OJK, dan Perbankan telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD. Pemerintahan Kabupaten Kota pun didorong untuk membentuk TP2DD agar hingga akhirnya ekosistem digital terbentuk hingga di seluruh kalangan masyarakat Jabar. Baik, tanpa menunda lagi mari kita saksikan. Untuk perluasan digitalisasi ekonomi dan keuangan seluruh daerah di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD. Pembentukan TP2DD sejalan dengan upaya pemerintah pusat, mendigitalisasikan perekonomian Indonesia yang terungkap dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital. Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Jawa Barat, Beni Bahtiar, pembentukan TP2DD salah satunya untuk menekan kebocoran pendapatan. Dengan amannya sumber pendapatan daerah, pembangunan untuk pelayanan publik pun dipastikan akan lebih baik. Pihaknya pun berupaya mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk membentuk TP2DD yang lebih dikuatkan di Bapenda dan DPTSP. Mudah-mudahan dengan digitalisasi keuangan daerah ini memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik, terutama berkaitan dengan pelayanan-pelayanan dasar. Karena pemerintah ini adalah fungsinya sebagai pelayanan kepada masyarakat secara utuh. Nah, kami juga dari pemerintah provinsi hari ini juga berupaya mendorong semua kabupaten kota di Jawa Barat untuk membentuk TP2DD ini. Karena dampak yang akan dirasakan ini sangat baik sekali bagi pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Herawanto, menyatakan pembentukan TP2DD ditargetkan untuk memastikan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah berjalan sepenuhnya agar keuangan APBD menjadi sehat. Pembentukan TP2DD di tiap kabupaten dan kota pun sangat penting agar upaya digitalisasi ini dapat berjalan secara bersama-sama hingga akhirnya ekosistem digital terbentuk hingga di seluruh kalangan masyarakat Jawa Barat. Satu cara mendorongnya apa? Mari kita dorong yang namanya pemerintah daerah di Jawa Barat mulai dari provinsi sampai kabupaten kota dari 28 itu harus segera membentuk yang TP2DD tadi. Betul, ini kita harapkan untuk melakukan edukasi, sosialisasi juga agar selama ini kan semua bergerak sendiri-sendiri. Nah dengan terkoordinir ini, kemudian di situ yang duduk sebagai Kepala Petua Tim itu adalah Kepala Daerah Setempat. Maka komitmennya itu jelas, komitmennya itu jelas. Ini yang kita ini kan, jadi kita dorong terus. Pengamat ekonomi yang juga anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Jawa Barat, Aju Fiarta pun berharap dengan dibentuknya TP2DD, kontribusi PAD Jawa Barat yang tadinya hanya 20 hingga 30 persen, meningkat menjadi 40 hingga 50 persen. Karena kami dari kalangan kampus dan akademisi, menyadari bahwa tingkat kebocoran daripada pendapatan daerah itu masih relatif tinggi. Ini yang menjadi concern kita, topik utama di dalam percepatan akses keuangan daerah. Melalui percepatan akses keuangan daerah, maka transparansi, governance, tata kelola, risiko, semuanya bisa dikelola dengan lebih baik. Dan kita berharap, bahwa paling tidak dalam jangka menengah, peran serta PAD yang hanya 20-30 persen, itu rata-rata bisa meningkat 40 sampai dengan 50 persen. Terbentuknya digitalisasi perekonomian secara keseluruhan, dipastikan akan membangun daya saing Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV